Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Hati yang dipulihkan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya ke-65 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya. Tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati dan kami akan menangis karena patah semangat. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, kami ingin belajar tatkala hidup itu adalah sebuah pilihan. Maka kami akan memilih perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang benar, dan perkara-perkara yang membuat kami pulih daripada luka hati, patah hati, dan segala macam dengan urusan masalah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau ditanya apa yang paling sulit dalam mengurus kehidupan ini. Apa persoalan yang paling sulit untuk membenahi, untuk mengurus, untuk memperbaiki. Ada banyak. Para ibu rumah tangga mengatakan bahwa yang paling sulit itu mengurus rumah. Sudah dibersihkan, berantakan lagi. Yang paling sulit itu mendidik anak. Yang kemudian keras kepala. Sudah diajar, berubah sebentar, kemudian kembali lagi. Yang sulit itu bagaimana mendampingi suami. Agar tetap setia kepada istri dan bertanggung jawab di rumah. Nah, ada banyak urusan. Dan tak kala saat ini kita akan berkata yang paling sulit itu bagaimana memulihkan kondisi ekonomi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Hidup ini penuh dengan urusan-urusan yang penuh dengan kesulitan. Namun kita boleh berkata bahwa semua kesulitan itu akan menjadi ringan, lebih ringan. Sekalipun keadaannya sama. Masalahnya sama. Problemnya sama. Yaitu tak kala kita selesai dan kita mampu mengurus yang namanya urusan hati. Urusan hati. Sahabat seperjalanan, kita mau bahagia, kita mau semangat, itu urusan hati. Atau kita memilih sedih berkepanjangan, luka hati berkepanjangan. Itu juga adalah urusan hati. Kita akan terikat dengan masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Atau kita menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka itu juga adalah urusan hati. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang baik, suasana hati yang baik. Apa yang ada di dalam hati yang baik. Maka kita perlu berjuang sesuai dengan tema renungan sahabat seperjalanan. Hari ini, yaitu hati yang dipulihkan. Atau bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh kita. Kita hati yang sembuh dari segala macam sakit penyakit hati. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Apa itu sakit penyakit hati? Bukan masalah sakit lever. Tapi masalah sakit penyakit hati yang ada di hati kita. Semua perasaan negatif. Karena pengalaman hidup yang bertubi-tubi. Dan kau berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak mampu lagi. Apa yang di depan saya semuanya gelap gulita. Tidak ada harapan lagi. Dan saya ingin mengakhiri saja hidup ini. Kira-kira seperti demikian. Mengapa semua itu hal terjadi? Patah semangat, sedih hati, kekecewaan, kepahitan. Karena kita tidak berjuang. Bagaimana hati kita itu sehat walviat. Bagaimana hati kita itu dipulihkan. Kalau kita tidak mau berjuang, maka kita sedang merawat sakit itu tetap menganga. Penyakit itu tetap ada di dalam diri dan hidup kita. Dan tentunya itu akan merusakkan kehidupan kita. Maka tekat yang paling dasar. Bagaimana hati kita dipulihkan. Berjuanglah. Saya mau sembuh Tuhan. Saya mau pulih Tuhan. Saya tidak ingin hati saya penuh dengan penyakit-penyakit negatif yang ada di dalam hati saya. Berdoa lah sebagaimana pemasmur dalam 147 ayat ketiga. Sembukanlah aku ya Tuhan dari patah hati dan balutlah luka-lukaku. Sahabat seperjalanan Alkitab mengatakan. Orang yang bersorak-sorak dan gembira hatinya. Dia akan mengalami pemulihan. Namun tetap kalau orang mengerang terus-menerus dengan sedih hati. Dan kemudian menangis. Akhirnya akan mengalami patah semangat. Itu yang dikatakan dalam Yesaya 65 ayat 14. Yang sudah kita baca tadi. Sahabat seperjalanan. Mari engkau berkisah tentang kehidupanmu. Engkau boleh bercerita segala hal. Dan berapa banyak engkau sudah berbicara dari satu orang ke orang lain. Engkau berkeluh kesah di Facebook. Engkau berkeluh kesah di Instagram. Engkau berkeluh kesah di WhatsApp. Engkau kemudian tayangkan di TikTok. Segala macam keluh kesahmu. Apakah itu memulihkan? Tidak pernah akan memulihkan. Walaupun engkau bercerita. Walaupun engkau mengungkapkan. Kalau di dalam dirimu sahabat seperjalanan. Engkau memang tidak pernah berjuang untuk bagaimana. Hatimu itu dipulihkan. Hatimu itu sehat-sehat wawafiat. Dari berbagai macam penyakit. Mari kita berpikir tentang sakit penyakit. Secara fisik. Ada influenza. Ada tuberkulosis. Ada cacar air. Demam berdarah. Hepatitis. Malaria. Penomia. Campak. Tifus. Cacingan. Kanker. Setruk. Sakit jantung. Ginjal. Syarap kejepit. Apalagi. Masalah dengan penglihatan. Dengan telinga. Dengan mata. Bukankah semua sakit fisik kita berjuang untuk sembuh. Sekalipun kita tidak cukup uang. Kita akan berjuang. Bagaimana. Bahwa kesehatan itu mahal. Mengapa kita tidak perlu berjuang juga. Untuk masalah sakit penyakit. Yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana kita ingin berjuang. Sehat secara fisik. Kita tidak pernah akan berjuang. Bukankah kita setiap hari. Keluar masuk rumah. Di dalam rumah. Pakai masker. Kita cuci tangan. Pakai sanitizer. Kita menjaga jarak. Dan itu kita patuhi secara luar biasa. Mengapa? Karena kita berjuang. Tidak mau terkena. Yang namanya sakit fisik. Demikian juga perjuangan yang sama. Itu harus kita lakukan. Untuk bagaimana kita tidak memiliki. Sakit penyakit yang ada di hati kita. Kemarahan. Kebencian. Tidak bisa mengampuni. Putus asa. Kecewa. Sedih yang berkelanjutan. Rasa duka yang tidak selesai. Bukankah kita sedang merawat sakit-sakit penyakit. Yang dijelaskan tadi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tuhan itu dikatakan di dalam 2 Korintus. Pasal 1.3-4. Bapak yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Bapak yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Yang akan memulihkanmu. Yang akan membuat engkau sehat walafiat hatimu. Hidupmu akan ditegakkan kembali oleh Allah. Engkau akan berjalan dengan tegap. Melangkah dengan pasti. Karena ada Allah yang menyertai. Maka tugas kita yang paling dasar dan paling utama. Maukah engkau bersujud dihadapan Allah. Dan dikatakan. Ya Tuhan aku ingin sembuh. Ya Tuhan aku ingin pulih. Ya Tuhan angkatlah segala sakit-penyakit. Yang ada di pikiran saya. Di perasaan saya. Dan di hati saya. Semua yang negatif adalah sakit-penyakit. Ya Tuhan benarlah dan genaplah firman Tuhan. Yang kami baca dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan keempat. Bahwa Bapak yang kami sembah. Adalah Bapak yang penuh dengan belas kasihan. Dan sumber segala penghiburan. Masmur 147 ayat ketiga. Bahwa Tuhan akan menolong orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka hati. Yang dialami kita. Sahabat seperjalanan. Maukah kita sehat? Maukah kita dipulihkan hati kita? Datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Nyatakan segala keluka sahamu. Bukan untuk hanya bersungut-sungut. Tapi dengan sebuah niatan. Ya Tuhan hati kami ingin dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga. Pulihkanlah seluruh hati-hati sahabat seperjalanan. Yang mengalami luka, kecewa, sedih, duka. Rasa terhianati. Rasa ditinggalkan. Rasa tertolak. Karena kami ingin memiliki hati yang dipulihkan. Hambamu berdoa ya Tuhan. Buat yang sedang sakit. Baik ya Tuhan. Sakit di rumah sakit. Maupun di rumah. Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Buat yang sedang berdoa. Mengharapkan sesuatu. Tuhan akan kabulkan. Sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Hati yang dipulihkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.